Adakah pelajaran sesuatu atau tidak? Memang tidak pernah melihatnya secara langsung. Langsung saja sama-sama kita akan melihat informasi yang berikut ini. Setelah sebelumnya memenuhi panggilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Rabu kemarin giliran Elma memenuhi panggilan pihak penyidik Subdit Renakta di Reskrimum Polda Metro Jaya. Elma dipanggil sebagai salah satu saksi atas kasus perbuatan aksusila terhadap sejumlah anak oleh Gatot Brajamusti padepokannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Usai menjalani pemeriksaan sejak jam 12 siang hingga jam 5 sore, Elma yang didampingi kuasa hukumnya menjelaskan seputar materi pemeriksaan dirinya kepada tim INSERP. Dia hari ini pihak penyidik. Kebetulan yang jadi saksi hari ini bukan hanya Mbak Elma tapi ada beberapa orang. Makanya pemeriksaan tadi berjalan lama. Jadi kalau cukup melelahkan makanya lihat matanya agak senduh. Capek, pusing, apalagi harus mengingat masa lalu yang sebenarnya ingin dilupakan. Jadi memang agak-agak berat. Ada berapa pertanyaan tadi? Tadi ada pertanyaan, ada 27 pertanyaan. Saksi apa dulu kan? Saksi untuk laporan yang anak-anak itu. Saya tidak berani bicara apa yang dilaporkan, apa materi pemeriksaan, karena itu semua kewenangan penyidik dan memang tidak boleh kami sampaikan di sini. Ada berapa pertanyaan? 27. Salah satunya adalah apakah Mbak Elma mengenal dengan para korban itu? Kalau sebatas mengenal, ya kenal. Sebagai orang yang hanya beberapa bulan menetap di padepokan Gatot Raja Musti, Elma mengaku tidak tahu menahu perbuatan asisila yang dilakukan guru spiritual tersebut terhadap anak-anak. Namun demikian, Elma sendiri mengaku memang mengenal beberapa anak yang dimaksud, akan tetapi tidak tahu menahu perbuatan apa saja yang telah dilakukan Gatot Raja Musti terhadap mereka. Kesaksian saja untuk apakah mengenal dengan anak-anak, anak korban, ya. Saya bilang saya kenal dengan baik saja, tapi melihat, menyaksikan saya enggak. Sepertinya Elma mulai melihat kasus hukum yang menempa Gatot Raja Musti sudah semakin jauh menyentuh dari permasalahan yang sebenarnya terjadi selama ini. Elma memang menginginkan kesaksian yang telah disampaikan, tidak melenceng dari perkara utama yaitu kepemilikan dan penggunaan narkoba, senjata api serta kepemilikan beberapa hewan langka oleh Gatot Raja Musti. Dan terkait kasus asesila yang diduga telah dilakukan Gatot Raja Musti, Elma sekali lagi menandaskan tidak tahu menahu peristiwa tersebut. Ya, saya sih pengennya pada fokus saja ya pada permasalahan yang ada, masalah yang apa yang sekarang terjadi sama Gatot itu kan, masalah sabu-sabu, masalah apa namanya, senti, ilegal, dan pelecehan, dan juga bapaknya binatang. Jadi kita fokus saja ke sana, tetapi untuk masalah pelecehan anak-anak ini saya sih tidak menyaksikan dan tidak tahu. Tapi kalau disebut kenal ya saya kenal baik dengan anak-anak, sudah sampai situ saja. Setelah beberapa kali memberi kesaksian kepada sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Gatot Raja Musti, Elma mengaku jika dirinya sudah mulai lelah. Ia pun tak menampik mulai terbebani oleh statusnya yang selalu dikait-kaitkan dengan Gatot Raja Musti, padahal sesungguhnya saat ini ia sudah mulai sibuk dengan kegiatannya sebagai seorang pambik figur. Saya agak-agak lelah banget, maksudnya saksi terus, saksi terus, saksi terus, gitu ya. Jadi ini agak melelakan dan saya sebenarnya agak beban juga. Jadi maksudnya belum lagi komentar orang-orang, gitu. Jadi ibaratnya kalau saya tidak datang, nanti saya malah jadi salah, gitu kan. Jadi saya hanya memberikan saksi yang saya tahu, yang saya ketahui saja. Ya selebihnya banyak yang ditanya, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Di tengah kesibukan dan waktunya memenuhi sejumlah panggilan sebagai saksi, Elma mengaku bersyukur memiliki anak, suami, dan keluarga yang mendukung dirinya. Elma pun selalu diingatkan oleh suami dan anak-anaknya, agar tak terlalu jauh mencampuri perkara ini. Ya, support, support, support. Support, suami juga minta maksudnya jangan terlalu banyak, apa namanya, jangan terlalu banyak ikut campur yang kamu enggak tahu. Anak-anak saya juga, ya, banyak mendoakan. Ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua juga alhamdulillah banyak menguatkan saya, lah, gitu. Ya, anakku juga tadi nanya Bunda mau ke mana, ke kantor polisi. Polisi lagi, iya nih, habis harus beres, gitu kan. Ya, cuma anakku cuma segitu aja, pokoknya Bunda jangan sampai capek-capek, lah, gitu. Dia takut emaknya ada apa-apain, lah, atau gimana lah, insya Allah enggak ada apa-apa, ya. Mengingat masa lalu yang sebenarnya ingin dilupakan, jadi memang agak-agak berat. Saksi apa sih, mbak? Tadi ada pertanyaan, ada 27 pertanyaan. Saksi apa dulu, kan? Saksi untuk laporan yang anak-anak itu. Anak-anak itu, oke. Saya tidak berani bicara apa yang dilaporkan, apa materi pemeriksaan, karena itu semua kewenangan penyidik, dan memang tidak boleh kami sampaikan di sini. Ada berapa pertanyaan, dia juga. 27. Salah satunya adalah apakah mbak Elma mengenal dengan para korban itu. Kalau sebatas mengenal, ya kenal. Sebagai orang yang hanya beberapa bulan menetap di padepokan Gatot Beraja Musti, Elma mengaku tidak tahu menahu perbuatan asisila yang dilakukan guru spiritual tersebut terhadap anak-anak. Namun demikian, Elma sendiri mengaku memang mengenal beberapa anak yang dimaksud, akan tetapi tidak tahu menahu perbuatan apa saja yang telah dilakukan Gatot Beraja Musti terhadap mereka. Kesaksian saja untuk apakah mengenal dengan anak-anak, anak korban, ya. Saya bilang saya kenal dengan baik saja, tapi melihat, menyaksikan saya enggak. Sepertinya Elma mulai melihat kasus hukum yang menetap Gatot Beraja Musti sudah semakin jauh menyentuh dari permasalahan yang sebenarnya terjadi selama ini. Elma memang menginginkan kesaksian yang telah disampaikan, tidak melenceng dari perkara utama yaitu kepemilikan dan penggunaan narkoba, senjata api, serta kepemilikan beberapa hewan langka oleh Gatot Beraja Musti. Dan terkait kasus asisila yang diduga telah dilakukan Gatot Beraja Musti, Elma sekali lagi menandaskan tidak tahu menahu peristiwa tersebut. Ya saya sih pengennya pada fokus saja ya pada permasalahan yang ada, masalah yang sekarang terjadi sama Gatot Beraja Musti kan, masalah sabu-sabu, masalah senti ilegal dan pelecehan dan juga binatang. Jadi kita fokus saja ke sana, tapi untuk masalah pelecehan anak-anak ini saya sih tidak menyaksikan dan tidak tahu. Tapi kalau disebut kenal ya saya kenal baik dengan anak-anak, sudah sampai situ saja. Setelah beberapa kali memberi kesaksian kepada sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Gatot Beraja Musti, Elma mengaku jika dirinya sudah mulai lelah. Ia pun tak menampik mulai terbebani oleh statusnya yang selalu dikait-kaitkan dengan Gatot Beraja Musti, padahal sesungguhnya saat ini ia sudah mulai sibuk dengan kegiatannya sebagai seorang pambik figur. Saya ya agak-agak lelah banget maksudnya, nah itu udah lelah, saksi terus, saksi terus, saksi terus gitu ya. Jadi ini agak melelakan dan saya sebenarnya agak beban juga, jadi maksudnya belum lagi komentar orang-orang gitu. Jadi ibaratnya kalau saya nggak datang nanti saya malah jadi salah gitu kan. Jadi saya hanya memberikan saksi yang saya tahu, yang saya ketahui aja, selebihnya banyak yang ditanya saya nggak tahu. Di tengah kesibukan dan waktunya memenuhi sejumlah panggilan sebagai saksi, Elma mengaku bersyukur memiliki anak, suami dan keluarga yang mendukung dirinya. Elma pun selalu diingatkan oleh suami dan anak-anaknya agar tak terlalu jauh mencampuri perkara ini. Ya support, support, support. Suami juga minta maksudnya jangan terlalu banyak, apa namanya, jangan terlalu banyak ikut campur yang kamu nggak tahu. Anak-anak saya juga ya banyak mendoakan. Ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua juga alhamdulillah banyak menguatkan saya lah gitu. Ya anakku juga tadi nanya bunda mau kemana, ke kantor polisi. Polisi lagi, iya nih abis harus beres gitu kan. Ya cuma anakku cuma segitu aja, pokoknya bunda jangan sampai capek-capek lah gitu. Ini kepo. Dia takut emaknya diapa-apain lah atau gimana lah, insya Allah nggak ada apa-apa ya. Ya kita hanya mendoakan kasus ini cepat selesai sehingga Mbak Elma Tiana ini sudah tidak lelah lagi bisa istirahat. Karena memang kan sangat mencinta waktu ya pemirsa ya harus kesana kesini, aktivitas jadi terganggu. Anak-anak keluarga ini kan memang harus menyediakan waktu. Ya kita berharap ada jalan yang terbaik selesai dengan baik. Amin. Oke selanjutnya ini ada berita bahagia dari Bastian Steel di mana mendapatkan kejutan pesta ulang tahun yang ke-17 dari keluarga. Kira-kira sekaget apa, semeriah apa, informasi akan hadir saat lagi tetap di Instagram. Kira-kira sekaget apa, semerai apa, semerai apa, semerai apa, semerai apa, semerai apa. Kira-kira sekaget apa, semerai apa.